Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di youtube channel saya Dedian Putra Arsad apa kabar kalian semua hari ini semoga dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah SWT oke guys sesuai dengan permintaan kalian saya akan membahas mengenai bantuan subsidi upah atau BSU guru honorer dimana BSU guru honorer ini disalurkan melalui bank himbara salah satunya bank rakyat Indonesia dan porsi per bank penyalur kebetulan bank rakyat Indonesia atau BRI mendapatkan porsi yang paling banyak yaitu sebesar 68,83% atau setara dengan 1.342.000 tenaga guru honorer nah bagaimana cara mencairkan dari BSU untuk tenaga guru honorer ini simak video berikut ini jangan di skip supaya kalian tidak gagal paham tapi sebelumnya jangan lupa bantu support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe like, komen, dan juga dipasang lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan informasi dari saya dan apabila kalian merasa informasi ini bermanfaat di share sebanyak-banyaknya ya guys oke tidak perlu berlama-lama langsung saja kita simak video berikut ini oke guys untuk kurus suma penyaluran BSU guru honorer yang pertama yaitu penerima BSU BSU guru honorer adalah bantuan subsidi upah yang diberikan kepada pendidik baik guru dan dosen juga tenaga kependidikan honorer atau non pegawai negeri sipil atau PNS kemudian untuk bed penyaluran diberikan dalam bentuk uang sebesar 1.710.000 atau 1.692.000 yang dibayarkan sekaligus untuk periode bulan November sampai Februari 2020 sementara untuk alokasi penyaluran bantuan subsidi upah guru honorer ini sebesar 3,5 triliun untuk 1.949.600 penerima dan rekening yang dibukakan adalah simpedes CB selanjutnya untuk kewajiban bank penyalur yang pertama yaitu menyalurkan BSU kepada penerima yang ditunjuk yang kedua menyediakan reporting hasil penyaluran bagi yang sudah cair dan belum cair nah ini guys untuk gambaran porsi per bank penyalur BSU guru honorer jadi yang paling banyak adalah bank BRI dengan total penerima atau guru sebesar 1.342.000 guru dengan total nominal 2.415.600.000 atau sebesar 68,83 persen kemudian yang kedua yaitu bank BNI sebesar 286.000 guru total nominal 514.800.000.000 atau sebesar 14,67 persen yang ketiga bank mandiri yaitu sebesar 246.000 guru total nominal 4142.800.000.000 atau sebesar 12,62 persen bank BTN yaitu sebesar 75.600 guru total nominal 136.800.000.000 atau sebesar 3,88 persen oke guys untuk selanjutnya mengenai persyaratan pencairan ada pun syarat pencairannya yang pertama fotokopi KTP penerima BSU yang kedua print out lembar info GTK yang berisikan data guru penerima BSU yang ketiga surat pertanggung jawaban mutlak atau SPTJM yang telah didownload oleh penerima BSU melalui info.gtk.camdekboot.go.id atau SPTJM ditanda tangani di atas materi dan yang keempat nomor poko wajib pajak NPPP jika ada dan untuk tambahan penerima BSU juga mengisi surat kuasa yang sudah disediakan oleh Bank BRI oke guys untuk contoh surat pernyataan tanggung jawab mutlak penerima bantuan seperti ini ya guys jadi yang berisikan dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya telah memenuhi persyaratan sebagai berikut 1. warga negara Indonesia 2. berstatus bukan sebagai pegawai negeri sipil atau PNS 3. tidak menerima subsidi bantuan gaji atau upah dari Kementerian Ketenaga Kerjaan sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020 4. tidak menerima Kartu Prakerja sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020 5. memiliki penghasilan di bawah 5 juta per bulan sehubungan dengan pernyataan tersebut saya bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana bantuan yang saya terima apabila di kemudian hari terdapat 1. ketidakbenaran data saya sebagai penerima bantuan maka saya bersedia mengembalikan dana bantuan 2. kerugian negara akibat dari perbuatan saya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka saya bersedia mengembalikan kerugian negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya nah udah jelas ya guys itu merupakan contoh dari surat pernyataan tahun jawab mutlak penerima bantuan atau SPTJM dan untuk contoh print out lembar info GTK seperti ini ya guys kalian bisa lihat sendiri nah itu dia informasi tentang bantuan subsidi upah atau BSU guru honorer saya ucapkan selamat untuk guru honorer yang mendapatkan bantuan subsidi ini semoga bantuannya bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baik mungkin sekali lagi jangan lupa bantu support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe like, komen dan juga dipasang lonceng notifikasinya karena selanjutnya saya akan banyak membahas tentang bantuan dari pemerintah ataupun informasi-informasi yang menarik dan bermanfaat lainnya jangan lupa di share juga apabila kalian merasa informasi yang saya berikan bermanfaat oke sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati